Pemirsa peningkatan kasus COVID-19 di tanah air sejak beberapa pekan kebelakang berdampak terhadap lonjakan permintaan pada alat kesehatan dan juga produk farmasi. Alat kesehatan apa saja yang mengalami peningkatan ataupun permintaan? Berikut informasinya untuk Anda. Peningkatan kasus COVID-19 di tanah air sejak beberapa pekan kebelakang turut berdampak terhadap lonjakan permintaan pada alat kesehatan dan juga produk farmasi. Yang berhubungan dengan COVID-19. Sejumlah perusahaan farmasi pun membenarkan kondisi tersebut. Alat kesehatan yang banyak dicari masyarakat saat ini antara lain masker, alat perlindung diri, cairan sanitizer, ventilator, oximeter, tabung gas oksigen, obat-obatan COVID-19 hingga multivitamin. Bahkan menurut asosiasi pertekstilan Indonesia tingginya permintaan masker dan alat perlindung diri, membuat utilitas pabrikan tekstil sejumlah perusahaan melonjak drastis. Sayangnya belakangan ini banyak beredar masker medis palsu baik dari penjual online maupun offline. Masyarakat diminta lebih teliti dan waspada ketika membeli masker. Karena masker palsu mengurangi keefektivitasan dalam menangkal masuknya virus COVID-19 ke dalam tubuh. Di sisi lain, tingginya permintaan akan alat-alat kesehatan di pasaran membuat sejumlah alat kesehatan menjadi langka keberadaannya. Seperti yang terjadi pada tabung gas oksigen yang sempat langka di beberapa wilayah di Indonesia. Lantas, seberapa tinggihkah permintaan akan alat-alat kesehatan saat ini? Dan bagaimana caranya membedakan masker medis asli dan palsu? Serta bagaimana cara kita menjaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19? Saksikan pembahasan selengkapnya dalam IDX First Session Closing Market. Terima kasih telah menonton!